Warga Desa Mori, Kecamatan Terucuk, Kabupaten Bojonegoro pada Kamis malam diteror ular sanca berukuran besar. Ular sepanjang 3 meter tersebut masuk ke pemukiman warga sehingga membuat warga resah. Kemunculan hewan melata itu pertama kali diketahui oleh salah seorang warga setempat saat hendak pulang ke rumah. Ular besar tersebut melintas di sebuah toko milik warga. Kejadian ini kemudian dilaporkan kepada RT dan petugas Pemadam Kebakaran Bojonegoro. Menurut sejumlah warga, teror ular sanca ini baru pertama kali terjadi di desa setempat. Meski belum melukai warga maupun memangsa ternak, warga setempat merasa was-was. Lalu ada temannya adik saya mau pulang, lalu dia berhenti di situ karena ada ular itu. Lalu ya dua orang, yang satunya kembali laporan ke sini ke adik saya, namanya Yasin. Lalu adik saya telpon saya, ya ada ular mas, ada ular sowo. Saya lari ke sana, saya suruh menangkep ekornya, lalu diambilkan tongkat bambu itu, saya pindah kepalanya, lalu bisa ditangkap. Sementara itu petugas Pemadam Kebakaran Bojonegoro yang datang ke lokasi kejadian berusaha menangkap ular tersebut. Meski ular memberikan perlawanan, namun ular sanca ini akhirnya berhasil diamankan petugas. Selanjutnya ular dievakuasi petugas ke kantor Damkar Bojonegoro. Dinas Damkar menerima laporan itu jam 12.13. Kemudian kita berangkat sampai lokasi jam 12.30, penanganan selesai jam 12.47. ditemukan seekor ular Bivitatus atau sanca budu, sepanjang 3 meter. Untuk ularnya sendiri saat ini dievakuasi gimana Pak? Untuk ular saat ini masih di kantor, nanti akan kita lepas liarkan di hutan yang jarang dipunjungi penduduk.